Secara resmi, Bupati Bangli melaunching sistem pemungkutan retribusi pariwisata berbasis elektronik atau etiket di kawasan wisata khusus Geopark Batur Kintamani Bangli pada kami siang. Penerapan sistem etiketing akan mulai dilakukan di delapan pos pintu masuk kawasan Kintamani Bangli. Tujuannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dengan menerapkan sistem pemungkutan yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga untuk memulihkan citra pariwisata Kabupaten Bangli. Selain itu dengan etiketing diharapkan pendapatan asli daerah atau PAD yang bersumber dari pariwisata di tengah pandemi COVID-19 bisa kembali ditingkatkan. Pemerintah daerah Kabupaten Bangli dengan leading sektor dinas pariwisata melaksanakan kegiatan di kawasan Kintamani. Yang pertama adalah launching etiketing terkait dengan retribusi masuk kawasan pariwisata Kintamani. Dan ini sudah kita lakukan tadi, langsung kita lakukan tes, kita bekerjasama dengan BNI. Dan ternyata memang dengan tab cash cuma putuh waktu 5 detik dan struk sudah ada, sementara uangnya sudah masuk ke rekening Pemda Kabupaten Bangli. Untuk lebih banyak lagi kawan-kawan wisatawan datang ke Kabupaten Bangli dengan pelayanan yang lebih baik, lebih transparansi dan akuntabel. Sehingga harapannya adalah pariwisata Kabupaten Bangli pada umumnya dan Kintamani pada khususnya lebih dipercaya oleh wisatawan itu sendiri. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi para wisatawan, Bupati Bangli juga meluncurkan logo branding pariwisata Kabupaten Bangli untuk mengembangkan identitas unik dan kepribadian yang berbeda dari semua destinasi yang ada. Seperti diketahui, Kabupaten Bangli memiliki warisan budaya yang terjaga sampai saat ini. Seperti salah satunya keberadaan sejumlah desa Bali Aga yang hingga saat ini masih lestari di Kabupaten Bangli. Wayan Hobiana, Kompas TV Bangli, Bali Kompas TV Kompas TV Kompas TV